Polda Kepulauan Bangka Belitung menggelar Sidang Pengumuman Kelulusan Akhir Tingkat Panitia Daerah, penerimaan tamtama Polri Gelombang Pertama Tahun Anggaran 2023. Pengumuman sidang berlangsung di Gedung Triberata Polda Bangka Belitung pada Rabu sore kemarin. Sidang kelulusan dipimpin langsung oleh Carlo SDM Polda Bangka Belitung, Kombes Pol Pilemon Ginting, mewakili Kapolda Bangka Belitung Irjen Polian Sultra. Kombes Pol Pilemon Ginting mengatakan dari jumlah pendaftar sebanyak 179 peserta, tersisa 56 peserta yang masih lulus sampai Sidang Kelulusan Akhir. Selanjutnya diumumkan sebanyak 29 yang diterima, yang terdiri dari 27 peserta diterima di tamtama Brimob dan 2 peserta diterima di tamtama Polair. Caro SDM mengatakan bahwa penerimaan ini merupakan hasil kuota yang telah ditetapkan oleh Mabes Polri. Secara kompetitif, Kombes Pol Pilemon menilai bahwa semua peserta memiliki kualitas yang sangat bagus karena sudah berpengalaman mengikuti seleksi, mulai dari 1 kali hingga 4 kali mengikuti seleksi Polri. 29 ini sangat tamtama dinyatakan lulus di 27 Brimob, 2 pola air. Sehingga mereka persiapan untuk melaksanakan pendidikan nantinya, tamtama di Wattokosek dan untuk pola airnya di Pondoklayung, Ngomongi, Jakarta. Kalau melihat secara kompetitif, mereka ini bagus. Karena mereka rata-rata yang sudah berpengalaman. Rata-rata minimal 1 kali daftar, 2 kali daftar, bahkan ada 3-4 kali. Dan bukan cuma daftar saja di polisi atau TNU. Jadi mereka ini sudah daftar sekolah kedinasan. Dan kebanyakan yang lulus memang karena di tamtama ini ada batas usia terakhir itu 22 tahun. Beda dengan pintar yang 21 tahun. Sehingga banyak usia yang memang sudah usia 21 tahun, berpengalamannya sudah banyak, inilah yang di seleksi. Sehingga hasilnya ini banyak yang memang sudah pengalaman, ini nilainya bagus-bagus. Kombes Polpilimon juga mengatakan, dalam waktu dekat, ke-29 peserta yang dinyatakan lulus seleksi tamtama polri, satuan BRIMOB dan pola air, akan mengikuti pendidikan secara terpusat, yakni di Batu Kosek, Jawa Timur untuk BRIMOB dan untuk pola air di Jakarta. Dari Pangkal Pinang, Rizaldo, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Dari Pangkal, Rizaldo, TVRI Bangka Belitung melaporkan.